Luar biasa nih, memang UMKM kita tumbuhnya sangat pesat. Jadi pertumbuhan itu kalau kita lihat di periode 2014 sampai dengan 2019 itu, UMKM kita kan hanya sekitar 4 ribuan pelaku usaha ya. Lalu di tahun 2020 itu berkembang menjadi sekitar 13 ribuan. Sekarang di catatan kita, hasil data kita di semester 1 tahun 2022 ini, UMKM kita sudah ada sekitar 22 ribuan orang. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Ray Cendana dan selamat datang di Tarakan Is My City Podcast. Dan kali ini Ray gak sendiri, tapi ada wali kota Tarakan, Bapak Hairul. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rai. Kabar baik Pak? Kabar baik, Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, mantap. Nah, semua yang ada di sini sudah melakukan swab dan ini nyatakan negatif, jadi kita mau copot maskernya dulu. Silahkan Bapak. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol nih sahabat, Ray penasaran sekali dengan outfitnya Bapak kali ini tuh keren banget. Ini batik Tarakan ya Pak ya? Iya. Jadi konsepnya apa Pak? Kalau batik Tarakan, jadi kalau Ray itu kan memang dulu SD-nya itu sempat di kota Salatiga. Kalau di Salatiga tuh batiknya tuh motifnya motif batu. Kalau Tarakan motif batiknya apa Pak? Dari pembatik kita semua mengambil dari alam, motif-motif alam seperti pakis begitu ya. Ada lagi dari laut, jadi misalnya hasil-hasil laut itu seperti kerang, pohon, kulit pohon dan sebagainya. Jadi semuanya diambil, dimodifikasi dari alam begitu. Dan mereka juga pakai pewarnanya juga pewarna alam. Jadi nggak pakai pewarna sintesis, jadi mereka semuanya mengambil dari pewarna alam yang diambil dari geta-geta kayu itu. Oh oke, jadi kalau nyuci bisa dicambur sama baju yang lain ya Pak? Bisa sih. Kayak keluturan gitu maksudnya. Cuman sih kalau ini kita kan karena harus memang perlakuan khusus ya. Karena memang mereka menggunakannya batik tulis, kita juga nggak bolehkan pakai printing. Karena kalau printing ini kan lebih banyak mereka tidak mengembangkan inovasi dan kreativitasnya. Sehingga pembuatannya memang lebih mahal, lebih lama tentu harganya juga agak sedikit lebih mahal dibanding dengan batik printing. Karena ini batik tulis semua. Jadi relatif kalau kita di Tarakan itu semuanya hampir semua batik tulis. Oke, nah ini menarik banget karena sesuai dengan pembahasan kita kali ini sahabat yaitu pelaku ekonomi kreatif. Yuk ikut program bantuan pemerintah. Nah Bapak langsung aja Ray mau tanya-tanya seputar program bantuan pemerintah kota Tarakan. Untuk warga yang memiliki UMKM, itu program bantuan pemerintahnya seperti apa Pak? Program kita itu ada dari pemerintah pusat juga ada dari pemerintah daerah. Dulu ada, apalagi di zaman pandemi kemarin memang ada supply insentif buat mereka. Karena ada hambatan pembatasan-pembatasan itu ya. Jadi ada bantuan dari pemerintah pusat. Di samping itu juga dari kita ada insentif pajak daerah juga. Jadi memang sekian bulan mereka gak bayar pajak daerah begitu untuk usaha-usaha khususnya untuk usaha-usaha kuliner dan protelan. Lalu ada juga bantuan langsung. Jadi kita memberikan bantuan kepada mereka, bantuan peralatan ya. Jadi kita tergantung sih kalau misalnya mereka, misalnya upayanya dikonveksi atau jahit begitu ya kita bantu mesin jahit ya. Ada juga yang misalnya alat, alat tadi alat membatik dan sebagainya itu ada juga kita berikan bantuan kepada mereka. Termasuk bantuannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan ini kan tentu juga mereka juga perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kenampilan mereka. Seperti membatik ini kita datangkan juga. Misalnya belajar dari daerah-daerah yang sudah terlanjut maju seperti Mbak Rai cerita tadi, Solo gitu ya. Jogja yang memang selama ini batiknya kan udah terkenal dimana-mana. Bagaimana teknik membatik, membuat pola dan sebagainya itu juga kita latihkan. Di samping itu karena sekarang ini kan era digitalisasi ya. Jadi semuanya juga tentu bagaimana memanfaatkan digital platform ini untuk mereka baik untuk promosi. Termasuk juga mungkin membantu mereka dalam hal belanja ya. Belanja. Jadi hampir UMKM kita juga udah familiar dengan QRS itu. Ya Chris ya. Lalu pelatihan untuk memanfaatkan marketplace misalnya. Marketplace seperti Bukalapak, Bli-Bli dan sebagainya itu. Mereka kita latih juga memanfaatkan bagaimana membuat konten, bagaimana melakukan range untuk pengiriman dan sebagainya. Supaya promosinya bisa lebih baik, lebih luas dan bisa menjangkau lebih luas. Bahkan tidak hanya di Indonesia. Kalau di Tarakan kan kebetulan juga dekat dengan Sabah, Malaysia. Mereka juga udah jual sampai ke Sabah, Malaysia. Begitu. Itu yang sudah kita bantu selama ini. Termasuk juga kemudahan-kemudahan di dalam perizinan, begitu ya. Karena kita juga punya mall pelayanan publik. Mereka bisa mengurus izinnya secara online. Dan kita permuda lah, begitu. Termasuk juga bantuan fasilitasi untuk mendapatkan kredit usaha. Ya, itu juga yang kita lakukan selama ini. Oke, baik. Kalau UMKM itu kan jenisnya banyak sekali ya Pak Iroh. Ekonomi kreatif nih, lagi di banyak sekali yang tertarik dengan ekonomi kreatif. Nah, untuk pemerintah kota Tarakan memfasilitasi ekonomi kreatif di Tarakan seperti apa Pak? Ya, tadi fasilitasi kita memang kita siapkan sebenarnya tadi, tadi bantuan-bantuan ya. Di samping itu juga kita siapkan juga UMKM Corner ya. Jadi kita punya juga, ada juga UMKM Center. UMKM Center ini hasil olahan mereka, kita bantu untuk display-nya, kita bantu untuk dijualkan juga. Dan beberapa UMKM Corner kita buka, termasuk di mall pelayanan publik tadi juga ada UMKM Corner. Ada lagi UMKM Center, memang satu tempat itu UMKM produk-produk mereka masuk di sana. Kita juga nggak ngambil untung, bener-bener jualkan mereka dan promosikan mereka saja begitu. Taruh aja di situ siapa, nanti kalau ada pengunjung, visitor dari mana-mana termasuk dari domestik ya. Itu kita bawa ke sana untuk mereka berbelanja. Jadi memang ada fasilitasi itu. Di samping tadi, saya sampaikan tadi bahwa memang ada beberapa pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan juga kualitas kemasannya, performance dari hasil olahan mereka, termasuk juga mengenai perizinan dan sebagainya. Jadi tentu supporting kita sangat begitu kuat. Kenapa? Karena UMKM ini ternyata menjadi penopang utama ekonomi Tarakan. Kalau kita lihat itu pertumbuhan ekonomi Tarakan, 73 persennya itu ditopang dari UMKM. Dan UMKM itu menyerap kira-kira 80 persen tenaga kerja di Tarakan itu. Jadi memang sangat berkembang pesat sekarang di sana. Sehingga memang pada saat pandemi kemarin, karena kita memang mengandalkan di UMKM, relatif pertumbuhan ekonomi kita, ekonomi kita tetap stabil. Artinya walaupun ada misalnya kontraksi tapi tidak terlalu dalam, bahkan sekarang sudah mulai tumbuh positif lagi begitu. Saya kira karena tadi dari pengaruh UMKM itu. Pastinya memberikan fasilitas ke UMKM yang ada di Kota Tarakan itu nggak mudah ya Pak ya? Ada dong masalah-masalahnya itu yang mungkin dihadapin sama pemerintah Kota Tarakan. Nah masalah utamanya itu seperti apa Pak? Ya masalah utama karena relatif luar biasa nih, memang UMKM kita tumbuhnya sangat pesat. Jadi pertumbuhan itu kalau kita lihat di periode 2014 sampai dengan 2019 itu, UMKM kita kan hanya sekitar 4 ribuan pelaku usaha ya. Lalu di tahun 2020 itu berkembang menjadi sekitar 13 ribuan. Sekarang di catatan kita, hasil data kita di semester 1 tahun 2022 ini, UMKM kita sudah ada sekitar 22 ribuan orang. Jadi berkembang dari 4 ribu ke 22 ribu dalam kurun waktu 3 tahun itu kan menghandle-nya juga tentu kan nggak bisa sekaligus begitu. Itu satu problem utama kita bahwa memang tentu kita tidak bisa langsung mengakomodir seluruhnya untuk menghandle secara hands-on ya. Jadi secara langsung begitu. Bahwa jumlah yang pertambahan yang begitu besar. Yang kedua, kebanyakan pelaku UMKM yang tumbuh ini ya memang relatif yang bukan dari milenialnya sih ada ya. Tetapi sebagian itu memang ibu-ibu rumah tangga begitu ya. Yang mungkin melihat, wah kayaknya ada upaya karena dorongan kita lalu ada beberapa pelatihan mereka berkembang lah mencoba berusaha begitu. Sehingga memang kemampuan mereka di dalam hal mengikuti perkembangan teknologi itu juga jadi satu problem tersendiri. Padahal sekarang ini kan semuanya orang-orang semuanya lewat gadget ini, HP, belanja lewat HP, pesan lewat HP, terus promosi lewat media sosial dan sebagainya. Tentu itu sebuah tantangan terbesar kita juga ya. Dan kita cuma mencoba dan memang luar biasa saya kira harus betul-betul sabar, telaten, mengemong mereka ini supaya bisa. Tapi kita yakin bahwa mereka pasti bisa kalau itu terus dilakukan. Itu tantangan yang kedua. Nah tantangan yang ketiga memang tentu bahwa bantuan pemerintah karena kita juga mengurusi banyak hal tentu kita gak bisa memberikan bantuan yang sangat besar. Yang palingan stimulan saja. Stimulan itu dengan harapan mereka bisa berkembang, bisa maju dan bisa mandiri begitu. Itu ya saya kira hambatan utama kita. Terus yang keempat sebenarnya pemasarannya. Mereka kan mengeluhkan seperti batik ini dulu. Kenapa mereka up and down begitu naik turun ya. Kadang muncul kadang hilang dulu. Sebenarnya batik ini udah lama juga ditarahkan udah lama sebenarnya. Cuman ya seperti tadi karena ya mereka bikin lalu gak ada yang beli, gak ada yang belanja kan udah capek juga orang membiayai terus. Maka sejak tahun 2019 kami punya program itu bagaimana batik ini dipakai dulu oleh kita. Jadi pemerintah kota itu buat pakaian seragamnya setiap hari Kamis itu batik tarakan. Kalau dulu kan batiknya macam-macam tuh batik Solo, batik Jogja. Pokoknya harus pakai batik tarakan dan kita desain. Jadi kita ada satu desain untuk pegawai negeri kita itu. Nah lalu kita minta himbau termasuk seperti yang saya ini sih pakai kemana-mana kita usahakan ya pakai batik kita, batik tarakan begitu. Termasuk juga instansi-instansi yang ada di sana yang bukan dari pemerintah daerah, instansi vertikal ya. Seperti perbankan. Kita minta mereka dalam satu minggu ada satu hari mereka menggunakan batik tarakan itu. Dan alhamdulillah sekarang mereka udah begitu. Karena pemasaran cukup banyak, bahkan sekarang promosi kita pun karena mereka udah cukup berkembang itu dipasilitasi oleh Bank Indonesia. Mereka kemarin sempat pameran di Jepang segala udah. Iya jadi ada beberapa produk kita yang terpilih itu yang dipamerkan di Jepang. Saya kira ini adalah sebuah perkembangan yang cukup pesat selama tiga tahun terakhir ini. Dan itu saya kira berkat bukan hanya pemerintah daerah ya, tetapi juga dari semua stakeholder terkait termasuk Bank Indonesia, termasuk dari BUMN, termasuk juga dari TNI Pohri. Kita bersama-sama bagaimana membangkitkan UMKM ini supaya mereka bisa mandiri begitu menjadi penopang utama ekonomi tarakan. Dan terbukti sudah menjadi. Alhamdulillah saya kira ya tadi memang kalau yang kendala terakhir mereka itu ya pemasaran, maka kita bantulah mereka. Pemerintah daerah beli ya. Karena saya misal pegawai ada tiga ribu, ya kita beli tiga ribu bisnis kain dan bahkan mereka kewalahan karena itu tadi. Mereka kan pembatiknya waktu itu masih terbatas, lalu menggunakan apa? Batik tulis. Batik tulis. Sehingga mereka juga memanfaatkan, mohon maaf, warga kita yang disabilitas begitu. Jadi ada pembatik disabilitas juga mereka manfaatkan untuk membantu itu. Bahkan kami dulu sempat juga passion show di sini bersama-sama dengan Vimela ya, Vimela Group itu. Kita bikin passion show dengan Danyo Yoji ya waktu itu ya, desainer Danyo Yoji. Kita sempat pamerkan batik kita juga di-design macam-macam. Saya kira-kira ternyata bagus juga bisa dibikin pakaian untuk kerja, jazz, model jazz. Banyaklah yang bisa dibuat begitu. Dan saya kira itulah yang membuat pemasarannya tambah bagus. Jadi ekonomi kreatif ditarakan memang sedang berkembang. Tadi Bapak juga sudah mengatakan ada 22 ribu UMKM ya. Luar biasa itu banyak sekali loh. Ada nggak Pak yang paling menonjol tuh Pak? Yang paling menonjol memang kalau kita sekarang di sana, ya saya cerita tadi pertama masalah batik. Yang kedua masalah kuliner sebenarnya. Kuliner, wah kalau kuliner sekarang itu hampir di mana-mana kuliner lah ditarakan. Kuliner dari berbagai jenis, dari makanan lokal ya, terutama dari seafood. termasuk juga dari kuliner yang lain-lain ya. Yang mendominasi talakan sekiranya tadi yang tadi batik sama kuliner yang paling dominan saat ini. Nah untuk meningkatkan sektor UMKM dan juga ekonomi kreatif nih Pak, salah satu penunjang utamanya adalah pariwisata pastinya ya. Lalu apa aja nih Pak yang udah dilakukan untuk memajukan UMKM dan juga ekonomi kreatif di bidang pariwisata? Ya, jadi kita selalu menggandengkan ini. Jadi setiap ada event, ya event apapun ya. Yang event yang mendatangkan orang, mendatangkan orang yang cukup banyak itu pasti ada UMKM di situ. Jadi ada yang UMKM corner yang selalu kita, pojok UMKM selalu kita siapkan untuk menampilkan hasil karya mereka. Ya menampilkan sekaligus jualan sebenarnya sih. Jadi itu, itu yang selalu. Jadi setiap event pariwisata pasti kita siapkan UMKM corner itu. Yang kedua, memang para visitor kita, para pengunjung ketara kan kita upayakan selalu mengunjungi tempat-tempat UMKM ini. Termasuk sekalas menteri pun seperti Ibu Risma segala macem itu kita bawa sampai ke tempat-tempat itu. Jadi atensi beliau dengan disabilitas ya kita bawa kepada yang tadi, yang pembatik disabilitas termasuk juga UMKM yang disabilitas. Mereka betul-betul bekerja dan ya tidak menggantungkan hidupnya sama orang lain. Terus saya kira itulah yang selama ini selalu kita lakukan, termasuk juga di hotel-hotel misalnya. Bekerjasama dengan PHRI, ya pasti ada selalu juga showroomnya untuk UMKM kita. Bahkan kita minta sebenarnya hotel-hotel itu juga memanfaatkan hasil UMKM lokal. Misalnya kalau dia ada sandal untuk itu ya kalau bisa pakai sandal dari UMKM kita begitu. Mungkin juga ada gimmick-gimmick yang mereka siapkan ya kita harapkan menggunakan UMKM, hasil UMKM kita. Oke baik. Nah pastinya kolaborasi antara pemerintah kemudian masyarakat itu sangat penting sekali ya Pak. Tapi saya yakin bahwa usaha-usaha pemerintah kota Tarakan nggak berhenti sampai sini aja. Pasti ada lagi dong yang harus dilakukan untuk memajukan UMKM pariwisata di kota Tarakan. Lalu agendanya apa lagi nih Pak? Kalau kita memang melihat bahwa untuk UMKM ini kan untuk memajukan tentu nggak bisa hanya pemerintah daerah, pemerintah secara ansia sendiri begitu. Butuh kerjasama semua yang kita sebut sebagai pentahelix tadi ya. Pentahelix ini kan ada dari pemerintah, terus juga dari masyarakatnya, pelaku UMKM-nya sendiri, terus juga dari dunia usaha tentu ya termasuk korporasi yang seperti tadi. Kita berharap sebenarnya dunia usaha yang lain juga menyerap hasil UMKM kita. Jadi memang kolaborasi. Lalu yang keempat ini adalah perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi, kita di sana juga ada namanya Science Technopark. Science Technopark itu sebenarnya dulu diinisiasi oleh pemerintah daerah berkait sama dengan Dirjen Dikti ya, pendidikan tinggi buat kita berikan lahannya, bangunlah namanya Science Technopark. Itu sebenarnya bagian dari kajian-kajian akademik begitu ya bagaimana membantu tadi UMKM ini, baik dalam segi kualitasnya, jadi kualitas olahannya. Kalau ikan, bagaimana sih ikan itu supaya tetap berkualitas ya, rasanya, termasuk juga kemasannya, itu dilakukan penelitiannya di Science Technopark gitu. Jadi dibantu oleh para akademisi. Nah hasil itulah yang mereka nanti implementasikan oleh para UMKM. Jadi perguruan tinggi juga sangat penting dan selama ini, nah yang terakhir memang media saya kira, pentahelix yang terakhir itu adalah media, media sangat membantu saya kira, bagaimana UMKM ini bisa tumbuh berkembang, tentu kan butuh promosi, butuh sosialisasi dan sebagainya, sehingga tentu media sebagai bagian dari pentahelix yang terakhir juga, bagaimana tetap UMKM kita bisa tumbuh, pariwisata Tarakan juga tetap bisa tumbuh, bersama-sama begitu. Lalu tadi Bapak sempat bilang kalau dari 22 ribu UMKM yang ada di kota Tarakan itu, rata-rata adalah orang-orang dewasa gitu ya Pak ya, yang menjalankan UMKM ini. Generasi muda seperti milenial tuh tidak terlalu banyak intinya seperti itu. Nah ada nggak sih harapan dari kota pemerintah Tarakan untuk ngajakin juga nih generasi muda, yuk kita bikin usaha? Sebenarnya sih milenial juga cukup banyak ya, cukup banyak. Nah tetapi memang belum mendominasi secara keseluruhan, tapi cukup banyak. Misalnya usaha-usaha kuliner, kafe-kafe itu ya, itu banyak anak muda yang mengelola. Sebagiannya besarnya anak muda memang, dan konsumennya juga kebanyakan anak muda nongkrongan di situ gitu ya. Dan itu banyak banget begitu, cuman maksud kita anak muda ini juga tidak hanya mengurus persoalan kuliner, mungkin juga dia masuk ke tadi handicraft, membatik, nah ini yang sedang kita coba upayakan juga supaya mereka berminat ke situ. Anak muda kan lebih banyak tuh mainnya di barista begitu ya, itu, maksud kita main di tempat lain juga gitu. Dan itu yang masih kurang kayaknya, masih kurang. Tetapi kalau pelaku UMKM dari sektor kuliner tadi, itu sebagian, sebagiannya juga cukup besar di kaum milenial. Kami berharap mereka juga bisa ikut terlibat di dalam hal tadi produk-produk yang lain. Walaupun ada juga satu anak muda yang sekarang seperti ini, produksi yang saya pakai ini, seperti singal ini, itu dari anak muda. Oke. Itu tapi anak muda dari suku Tidung, mereka bikin, yang namanya singal ini, ya singal ini kan juga pakaian adatnya mereka ya. Jadi dulu hulu balang lah, hulu balang lah pakai plastik bagian. Oke, namanya apa Pak? Singal ya Pak? Singal. Oke. Singal, jadi singal ini juga tadi kan ada kalau, makanya sebelah kanan ini, ininya sebelah kanan. Kalau Melayu kan biasanya di tengah. Jadi kan dua ini, kalau bisa kanan, bisa kiri. Cuma kalau kanan ini biasanya untuk halal yang sehari-hari begitu. Tapi kalau sebelah kiri berarti mau perang itu biasanya. Jadi nggak boleh salah-salah makanya. Ada filosofinya ini pakai singal ini. Oke, oke. Wah, unik sekali ya. Jadi kalau misalkan di kiri, berarti lebih kayak non formal gitu ya? Iya, mereka biasanya kan untuk, memang dulu ini kan pakaian kerajaan ya, hulu balang ya. Oh, oke, oke. Jadi mereka pakenya begini, jadi kalau sehari-hari ya pakaian itu. Kalau misalkan ketemu gitu sama orang yang punya utang, mungkin ke kiri ya? Hati-hati gitu kalau mau bayar. Sekirin orang gitu ya? Mau bayar? Gitu ya Pak? Iya. Ini juga, kita juga saya melalui tahun 2020. Karena saya juga ini kan udah hampir punah juga. Lalu bagaimana mempopulerkan, menghidupkan kembali. Maka setiap hari Kamis tadi rangkaiannya itu dipakai batik-batik yang kita desain sama singalnya, itu dipakai. Jadi setiap Kamis pakai. Alhamdulillah sekarang ini soal udah hampir semua ikut nih. Saya lihat bahwa udah banyak. Bahkan kadang-kadang kami yang lupa pakai, orang lain malah udah pakai terus tuh. Pak Gubernur juga pakai begini terus setiap acara dia. Terakhir harapan Bapak dan juga pemerintah kota Tarakan untuk UMKM pariwisata. Ya, saya berharap bahwa ya seperti kondisi saat ini bahwa UMKM itu menjadi penopang utama perekonomian Tarakanya. Sektor terbanyak menyerap tenaga kerja sekarang dari UMKM. Yang merucatkan kami 80% lebih. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang sekitar 73% itu dari sektor UMKM. Dan tentu harapan kita bahwa penguatan di sektor UMKM ke depan itu akan lebih penguatkan lagi. Karena pengalaman kita di beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, bahkan dunia itu. Di tahun 98, termasuk juga di krisis tahun 2001. Lalu kemarin pandemi COVID-19 di tahun 2020. Ternyata yang mampu bertahan itu biasanya UMKM. Selalu UMKM. Kenapa? Karena mereka ya memang dalam skala-skala kecil, tapi begitu luas, begitu banyak. Tadi 22 ribu pelaku. Sementara kalau sektor formal kan nggak banyak kita punya. Dan itu biasanya sektor formal lebih rentang terhadap krisis ekonomi. Dan mungkin harapannya ke depan dengan berkembang UMKM. Tidak lagi harapan generasi muda ke depan itu, oh Pak aku sekolah harus jadi pegawai negeri. Kan nggak begitu lagi. Karena mereka melihat, oh ternyata pegawai negeri itu nggak kaya. Yang kaya itu pelaku usaha. Jadi begitulah harapan kita ke depan. Sehingga ya semakin ke depan orang masyarakat kita khususnya Tarakan, mudah-mudahan harapannya bisa lebih mandiri. Anak-anak mudanya bisa lebih mandiri. Mudah-mudahan bisa menjadi startup baru ya begitu ya. Amin. Mudah-mudahan apapun yang dituju sama pemerintah kota Tarakan bisa terwujud ya Pak ya. Amin. Dan generasi-generasi muda. Saya setuju nih sama Pak Hairul. Karena banyak sekarang yang kaya, oh lulus, mau daftar CPNS gitu. Iya betul. Nah kan jadi ada anekdotnya nih. Kalau orang Cina nyokolain anaknya ke luar negeri, itu suruh belajar. Kamu belajari ekonominya, lalu nanti kita kuasai ekonomi di situ. Itu filosofi orang Cina loh ya. Orang Amerika, kalau nyokolain anaknya ke luar negeri, itu kuasai teknologinya. Lalu nanti habis kuasai itu balik ke negaranya untuk dikembangkan di negaranya begitu. Nah Indonesia beda kan? Nah itu begitu anaknya sekolah di luar negeri, eh kok cepat-cepat selesai. Dua bulan lagi ada penerimaan PNS. Cepat kembali gitu. Jadi filosofinya udah beda juga kan gitu ya. Jadi semua, pokoknya kayaknya kalau PNS itu paling bagus begitu. Jadi anaknya sekolah di luar negeri, disuruh cepat-cepat selesai. Karena dua bulan lagi ada penerimaan PNS di Indonesia gitu. Nah itulah anekdot kita. Ya mudah-mudahan tak begitu lagi. Harapannya udah berpikir saya selesai, aku mau bikin ini. Jadi kalau bisa malah menciptakan lapangan pekerjaan. Oke Bapak, terima kasih sekali. Obrolannya sangat menarik seputar UMKM para wisata di kota Tarakan. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menyaksikan episode kali ini. Karena sudah di penghujung acara. Raih gak bosan-bosan untuk ingetin. Jangan lupa follow Instagram Tarakan di at humas underscore tarakan. Dan juga Facebooknya di humas underscore tarakan. Terima kasih Bapak Hairul. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Jangan lupa terus saksikan Tarakan is my city podcast. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax